Sebenarnya gampang, tubuh manusia ini sudah ada semua alat-alatnya gitu. Jadi, di dalam dunia ilmiah itu ada kinologi atau kinesthetik gitu. Jadi, orang bisa merespon energi yang ada dalam alam, menimbulkan efek kekuatan pada tubuhnya atau kesimbangan pada tubuhnya. Itu salah satunya. Terus juga, tubuh manusia itu bisa merespon adanya energi yang tidak baik maupun energi baik. Misalnya, saya duduk misalnya di dekat ada satu orang, energi tidak baik. Itu saya nggak nyaman. Kok nggak enak? Nah, itu otomatik tubuh manusia. Nah, itulah yang tanda awal manusia itu bahwa energi dia itu beda dengan orang itu. Jadi, seperti itu. Misalnya kita ketemu orang. Ketemu orang, tiba-tiba orang itu kita langsungnya kok nggak enak ngomong sama orang ini. Mau bekelahi aja tiap ngomong apa. Itu juga begitu. Jadi, bertolak belakang energinya. Itu secara ilmiah yang dirasakan tubuh manusia. Karena tubuh manusia ini sudah banyak sekali alat-alat untuk seperti itu. Oke, oke. Nah, kita bicara soal fenomena oknum-oknum dukun yang ada di Nusantara gitu ya. Tidak sedikit dari mereka yang memanfaatkan karena mereka dilegitimasi sebagai seseorang yang katanya bisa melihat dan merasakan eksistensi makhluk gaib. Tetapi mereka sedikit-sedikit bilang, aku dapat dawuh dari leluhur. Aku dapat bisikan dari gaib. Tapi kemudian orientasinya adalah memberikan pesan kepada klien yang itu menguntungkan si dukun itu. Itu tuh, ada nggak Kanjeng Budi merasakan kegelisahan seperti itu, melihat banyak orang-orang diperlakukan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadinya? Itu gimana Kanjeng Budi? Kalau ini Rahayu Kanjeng Budi Salam Rahayu Pak Sehat ya kan? Sehat selalu Oke. Sibuk menangani klien dengan berbagai macam persoalan hidup? Oh iya. Wah sibuk. Tapi banyak juga yang baru-baru, penahat tahun baru yang saya dapat jadinya. Oke, oke. Baik. Kanjeng Budi. Kita kan nanti tanggal 2. Itu kan bikin, apa tuh namanya, acara bersama di Kopirolas kan ya? Iya. Salah satu ilmu yang akan dipelajari oleh teman-teman nanti adalah cleansing chakra dan aura. Iya. Melakukan pembestihan. Kemiri ini tradisi di Jawa yang diajari oleh guru-guru kami dulu. Kata guru-guru kami dulu, kemiri itu adalah seperti neraka kecil yang bisa menangkap kekuatan goib. Sekelas buto tuh bisa 100, berarti bisa sekitar 250 gudurwo, berarti bisa sekitar 500-an kuntilanak, bisa sekitar 1.000 pocong atau sekitar 2.500 tuyul dalam satu kemiri. Jadi, kalau zaman dulu, simba-simba itu menggunakan kemiri untuk menangkap goib dan lain-lain, dan menggunakan kacang iju untuk tuyul. Jadi tergantung level kekuatan dari goibnya. Jadi tuyul takut dengan kemiri begitu kah, atau gimana? Oh, bukan takut dengan kemiri. Kemiri itu sebagai media untuk menangkap goib. Nanti kalau masuk ke dalam kemiri itu seperti adanya neraka kecil, panas dia. Jadi nggak bisa keluar lagi mereka, kecuali kemiri itu pecah. Nah, nanti akan dikembalikan ke alam, baru dia lepas di alam. Jadi setelah dia masuk ke alam, dia masuk ke dalam takdir baru. Iya, iya, iya. Kemiri itu nanti diapakan, kacang Budi? Kemiri itu nanti akan saya menggunakan media itu, nariknya. Jadi, karena kita kan di restoran, kalau kita lakukan sistem rukiah, pastikan ada muntahan dan lain-lain. Jadi kita pakai teknologi Jawa aja, dengan mengasukkan langsung pembersihan kotoran itu baik neraka negatif maupun goib ke dalam kemiri. Seperti itu. Jadi lebih simpel. Oke. Bagaimana kita bisa mendeteksi, yang jelas kan teman-teman yang datang gitu kan, apakah kemudian ini auranya bagus, apa enggak gitu. Kan tidak mungkin semuanya buruk semuanya kan. Iya, betul. Nah, makanya nanti saya kan minta sesi di awal itu, karena memang ini kan kita, karena sahabat ini semua kita di ngajir rosokan sama-sama, jadi saya bikin yang terbaik. Satu persatu kita handle dengan waktu yang cepat, jadi biar apa yang tersembunyi. Jadi kesempatan nih bagi teman-teman yang enggak sempat pembersihan, yang bermasalah dalam hidup, datang ke acara ini, nanti kita lakukan pembersihan dengan cepat di sana, untuk masuk ke pelajaran berikutnya lebih gampang, kangkep dengan energi positif yang keluar. Jadi, apa kira-kira konsekuensi logisnya jika kemudian seorang tidak melakukan cleansing aura dan cakra itu? Kira-kira apa gampangnya? Jadi gini, dalam tubuh manusia itu ada dua energi, positif dan negatif. Tinggal yang mana yang lebih besar, itu mempengaruhi. Misalnya, energi positif, dia akan menarik positif. Seperti magnet menarik positif. Positif itu adalah rezekian, persahabatan yang saling menguntungkan, kebahagiaan. Tapi negatif itu ditipu orang, kehancuran, yang itu. Jadi, kalau bisa energi positif negatif itu ditekan atau dibersihkan, positifnya dinaikkan. Jadi, manusia kalau positif itu luar biasa. Jadi, positif itu cikal bakal untuk masuknya rejeki besar, suksesnya dalam karir, suksesnya dalam rumah tangga, dan lain-lain. Jadi, kalau misalnya pengen aura bagus itu sebenarnya enggak ada kaitannya sama skincare ya? Ada. Skincare kan untuk mutin kulitnya, dan lain-lain. Tetap, kalau mau aura dibersihkan, nanti kita bersihkan auranya bagus. Abis itu pakai skincare lagi kan lebih kinclong. Oke, oke. Nah, pembersihan ini kita ngomong bukan skincare, tapi soul care berarti ya? Iya. Soul care. Nah, perilaku yang seperti apa, yang bisa menyebabkan aura seseorang itu menjadi lebih baik, yang itu bisa dilakukan secara mandiri? Ada enggak, ada enggak, trigger-nya sebenarnya? Kita pisahin dulu ya, energi negatif sama aura. Aura itu beda. Jadi, aura itu energi yang memancar keluar tubuh manusia dipengaruhi oleh adanya rasa-perasaan. Oke. Gembira, bahagia, seperti itu saja. Tapi kalau energi negatif itu beda lagi dia. Energi negatif dipengaruhi oleh dua, internal dan eksternal. Seperti itu. Internal yang apa, eksternal yang apa? Nah, jadi gini. Kalau internal itu dengan keadaan dia, kelakuan dia, pola pikir dia, spora pandang dia, menimbulkan pikiran yang tidak baik. Nah, itu internal. Sifat tertentu yang tidak baik, etitut yang tidak baik itu menimbulkan energi negatif itu berkembang. Eksternal itu gangguan dari pengaruh energi negatif yang dari alam, pengaruh energi negatif dari makhluk. Itu jimatan dan lain-lain itu mempengaruhi. Jadi pakai jimat justru berakibat negatif pada kehidupan seorang? Begitu kan? Seperti gini dulu, kita harus tahu dulu jimatnya itu ada dua macam. Jimat itu ada yang mengandung energi positif, ada jimat yang mengandung energi negatif. Makhluk goib juga ada dua macam. Ada yang mengandung energi negatif, ada yang mengandung energi positif. Contoh yang negatif, yang positif, gimana? Jadi gini, misalnya kita tarik jimat ini biasanya dapat dari pohon ini. Orang tidak pernah ngecek jimat dari pohon ini, apa yang ada dalam jimat itu. Nah, coba kita kalau kita tayu, ada ilmu jawab namanya tayu pusaka. Kita tayu, kita akan tahu, oh, dalamnya gundurwo. Nah, gundurwo itu energinya negatif. Nah, itu nanti masuk ke dalam diri dia, nanti lama-lama gundurwo itu akan memiliki dia. Jadi, dia akan datang ke mimpi, dan lain-lain, akhirnya susah banget dipisahkan, akhirnya energi negatif semakin besar, nanti baru bermasalah dalam rumah tangga, bermasalah dalam usaha, bermasalah dalam berhubungan antara sosial masyarakat, dan lain-lain. Nah, kalau istilahnya energi positif yang ada di dalam jimatan itu, ada juga makhluk yang menimbulkan energi positif. Itu juga menimbulkan energi positif dalam tubuh orang itu, tetapi karena adanya berasal dari gaib, tetap juga menimbulkan masalah juga ke belakangnya, tapi tidak sebesar efek dari negatif. Bagaimana kita menjelaskan fenomena gaib secara saintis kanjeng budi? Kanjeng budi kan katanya bisa melihat, oh, ini ada penunggunya, oh, ini ada gendurwo, ini ada putoiju, dan seterusnya, begitu ya. Itu penjelasan secara saintisnya gimana sih kira-kira? Sebenarnya gampang, tubuh manusia ini sudah ada semua alat-alatnya gitu. Jadi, di dalam dunia ilmiah itu ada klinologi atau kinesetik gitu, jadi orang bisa merespon energi yang ada dalam alam, menimbulkan efek kekuatan pada tubuhnya atau kesimbangan pada tubuhnya, itu salah satunya. Terus juga tubuh manusia itu bisa merespon adanya energi yang tidak baik maupun energi baik. Misalnya, saya duduk misalnya di dekat ada satu orang, energi tidak baik. Itu saya nggak nyaman, kok nggak enak gitu. Nah, itu otomatik tubuh manusia. Nah, itulah yang tanda awal manusia itu bahwa energi dia itu beda dengan orang itu. Jadi, seperti itu, misalnya kita ketemu orang. Ketemu orang, tiba-tiba orang itu kita langsungnya kok nggak enak ngomong sama orang ini, mau bekelahi aja, tapi mau apa. Itu juga begitu. Jadi, bertolak belakang energinya. Itu secara ilmiah yang dirasakan tubuh manusia. Karena tubuh manusia ini sudah banyak sekali alat-alat untuk seperti itu. Oke, oke. Nah, kita bicara soal fenomena oknum-oknum tukun yang ada di Nusantara gitu ya. Tidak sedikit dari mereka yang memanfaatkan, karena mereka dilegitimasi sebagai seseorang yang katanya bisa melihat dan merasakan eksistensi makhluk gaib. Tetapi mereka sedikit-sedikit bilang, aku dapat dawuh dari leluhur, aku dapat bisikan dari gaib. Tapi kemudian orientasinya adalah memberikan pesan kepada klien yang itu menguntungkan si dukun itu gitu. Itu itu, ada nggak kan Jeng Budi merasakan kegelisahan seperti itu, melihat banyak orang-orang diperlakukan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadinya itu gimana kan Jeng Budi? Kalau ini bukan sebuah rahasia lagi ya, banyak sekali yang memang dirugikan soal ini. Contohnya ada banyak juga yang sudah datang ke saya, cerita bagaimana si A, dukun si B, dan lain-lain. Jadi sebenarnya karena seperti ini Pak ya, orang kalau biasa bermasalah tuh, kadang-kadang mereka tuh bisa berpikiran jernih gitu. Jadi mereka tuh butuh banget, misalnya utang harus dibayar tuh, jadi kalap sekali itu pikirannya. Jadi kadang-kadang momen itulah yang dimanfaatin untuk dawuh-dawuh seperti itu. Jadi kejadian ini sudah banyak sekali nih, orang-orang dari dukun ditipu, ada yang sampai dirugikan lahir batin dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya dawuh dari goib itu gak semuanya benar gitu. Jadi resikonya tuh terlalu besar. Kadang-kadang seperti dukun ngomong tentang kamu hidupnya sekitar 2 tahun lagi, itu sebenarnya adalah sebuah kutub dari goib yang disampaikan pada dukun itu untuk ke orang itu. Manusia begitu dengar 2 tahun lagi mau mati, dia akan cemas, dia akan cari penyelamatan sana-sini, sana-sini, akhirnya kecemasan itu membuat kematian dia di saat 2 tahun lagi. Berarti orang yang datang ke dukun, ketika kemudian dukunnya bilang, aku dapat bisikan dari gaib, orang itu harusnya mikir ini. Gaibnya ini gaib pinter atau gaib goblok atau gaib-gaiban itu harusnya dipaker-paker dulu gitu. Jadi gini, cara gampangnya nanti kalau teman-teman pergi ke dukun atau ke siapa, untuk melihat itu dukun, bagi kita tuh bener atau tidak, lihat aja dari hidupnya gitu. Oke, menarik, menarik. Ketemu saya, point of view-nya adalah ketika kamu datang ke dukun, itu kan rata-rata yang paling banter kan adalah tentang kebutuhan finansial. Lihat dulu dong dukunnya itu naik Rolls Royce, naik Alphard, naik apa gitu ya, rumahnya seperti apa, sehingga relate gitu. Seperti seorang coaching, seorang pelatih, dia bicara soal finansial, tapi tunjukin dulu dong saldur rekeningmu berapa. Ibaratnya begitu, Kak. Jadi memang harus selektif ya, Gajeng Budi ya. Soalnya gini, masalah kerejekian ini sangat sensitif ya. Jadi gini, kita harus tahu dulu yang kita datangin ini, kastanya apa, Brahmanakah, Satriaakah atau apa. Kalau kayak kami ini kan kastanya memang Brahmana, kami hidup di tempat yang seadanya. Cuma kami juga bisa punya hak untuk membantu orang terbukanya jalan rejeki. Tapi ada orang yang bilang katanya dia bisa mendatangkan uang, dia bisa bikin gandakan uang. Nah, pertanyaan saya kenapa dia masih nyuruh orang datang bayar? Kan dia datangkan sendiri aja di rumah, uang itu. Di kamarnya dipenuhin sama gunung emas. Ngapain disuruh orang datang? Biasanya juga kalau ketemu emas, kita diam-diam, nggak cerita orang. Nah, jadi kadang-kadang memang saya ngertinya gini, Pak. Orang-orang yang ngalami masalahnya memang pikirannya tuh pendek, Pak. Jadi dia kayak kalap gitu, apa aja berani dilakukan gitu. Jadi banyak kejadian yang saya datang itu ya bikin sedih gitu. Nah, kok gitu sampai begitunya gitu. Orang tuh kalap sampai mau lakuin apa aja. Nah, jadi dukun sekarang kan ada aja dalinya gini, harus begini gitu. Jadi ya, wah susah ngomong lah jaman sekarang ini. Eranya semua tuh dukun tuh sebuah profesi aja jadinya untuk mencari uang sama kayak profesi yang lain. Oke, oke, oke. Nah, menjadi berahmana itu rata-rata kalau teman-temannya Kanjeng Budi juga gitu ya. Itu karena memang kepepet, karena kondisi gitu ya, atau memang karena pilihan hidup gitu? Ini beda dia. Ada yang karena kondisi, tapi biasanya tidak langgang. Ada yang karena kepepet, biasanya juga tidak langgang. Jadi kalau kayak saya ini, kami ini kan panggilan. Jadi kami tinggalin kenyamanan kami untuk tinggal. Cuma kalau zaman dahulu, seorang Brahmato biasanya dia harus sukses dulu. Dia ninggal, jadi dia secukupin semua ransum keluarganya, baru dia ninggalin semuanya. Jadi, jadi berahmana jalan ke Pertapa itu ya berat. Harus ninggalin semuanya gitu. Jadi istilahnya, tidak ada lagi ikatan dalam apa pun. Ya, walaupun ada ikatan baru, ya itu hanya ikatan yang bukan berhubungan dengan keterlanjutan-kelanjutnya gitu. Oke, oke. Kalau Kanjeng Budi itu rencananya jadi brahmana itu taktisan atau permanen kira-kira rencananya? Saya ini baru mau menuju, belum masuk ke situ. Tidak berani saya sebutnya udah. Ini saya baru menuju ini aja, dukung daripada dateng. Ada yang protes, mengartikan tes kecilmu. Oke. Jadi, jujur ya, saya baru tahu channel Ngedi Rosso ini luar biasa. Jadi, banyak orang sakti itu nonton channel ini. Jadi, begitu saya banyak perkataan tentang ini, wilayah kerja mereka, wah saya udah dijatangin terus ini. Tapi kalau misalnya dikata kemudian ada klien yang cantik, mapan, kira-kira tertarik sama Kanjeng Budi gitu. Kira-kira, gimana responnya kira-kira? Ada nggak keinginan untuk menikah gitu kira-kira itu? Kalau bagi kami, klien itu ya klien. Nggak ada, kalau namanya orang datang ke lain tuh, nggak bisa timbur rasa gimana tuh, beda. Oh gitu. Itu bukannya nggak normal lalu gitu? Oh, bukan nggak normal Pak. Kalau Pak Enda udah masuk ke jalur seperti dokter, pasien ya pasien. Nggak ada rasa, jadi kalau udah melangkah jalur pasien tuh ya udah salah. Tapi kan ada oknum dokter, ada oknum dukun gitu kan, kenyataannya kan begitu. Oh kalau dukun beda ya Pak? Dukun beda. Kalau pertahapan ini kan diletaknya dia kebersihan pikiran. Jadi kalau kayak gitu ya repot. Berarti nambah waktu lagi nanti. Jadi kesalahan tuh nggak bisa terjadi dalam kehidupan orang. Cuma itu nambah waktu lagi gitu kan. Jadi ya seperti itu, jadi tertunda. Tapi terbersih nggak keinginan kecil untuk menikah gitu? Ada nggak keinginan untuk membangun rumah tangga? Saya kan dulu sudah pernah menikah Pak. Oh sudah pernah menikah? Keluarga, lalu saya ngambilkan langkah untuk beramana ini. Saya sudah hampir berapa puluh tahun, nggak punya. Jadi sudah tidak ini lagi, karena saya mencari jalan ini gitu ya untuk saya. Rencananya ini permanen begitu kah? Saya lebih senang begini ya. Oh lebih senang begini. Jadi pengennya permanen atau tergantung kondisi dan takdir gitu? Barangkali nanti ada bisikan gae. Budi kamu harus segera menikah bulan ini, tanggal ini, jam ini gitu gimana? Kalau saat ini keinginan saya kayak gini. Cuma masalahnya kan saya nggak tahu, karena jalan takdir ini kan kita nggak bisa prediksi. Baik, kita kembali ke ilmu yang akan dipelajari tanggal 2 Juni nanti Kak Jeng Budi. Soal terapi magnet rezeki, yang akan kita terapi itu nanti apanya? Pikirannya ke, atau apa nih sebenarnya? Makanya, nanti ini saya nggak bisa jelasin, karena saya harus tahu dulu dari awal pembersihan tadi. Oke, oke. Karena di awal itu penting banget, makanya pembersihan itu, makanya saya bilang sahabat, kan susah banget datang-datang dan lain-lain. Dan juga kalau pembersihan itu kan memang ini ya. Kalau memang datang di acara ini, jadi kita tahu gimana nanti baru berhubungan ke yang ini. Jadi berhubungan semua itu nanti sampai ke terakhir itu. Jadi cleansing chakra dan aura itu sebagai pintu masuk pertama untuk menentukan bagaimana kemudian treatment soal terapi magnet rezekinya. Iya, nanti saya lihat dulu, berapa persentase yang soal begini, soal begini, nanti saya akan berubah pengajarannya. Jadi pengajaran yang dikait saya itu berbeda. Tidak bisa mengikuti keadaan terbesar di peserta. Kalau pesertanya petani KB, kan berubah dia. Iya, iya, iya. Bagaimana Kang Jengbudi mentransformasikan soal terapi magnet rezeki dalam dirinya sendiri atau kepada beberapa sahabat atau kliennya dan itu memang benar-benar terbukti berhasil pendapatannya bisa berlipat-lipat, peluang rezekinya bisa lebih banyak, ada nggak yang bisa diceritakan? Iya, jadi gini, kalau yang datang ke tempat saya biasanya itu untuk terapi rezeki ini, mereka saya bersihkan dulu, karena kalau nggak dibersihkan nanti keraguan mereka itu akan muncul nanti di tengah-tengah. Jadi kita pukul dulu di awal semuanya, jadi mereka jadi lembaran kosong itu, baru mulai kita masukin pembangunan sugesti baru dalam diri dia. Saya tanya sama pikirannya gitu? Iya, tetap. Karena manusia itu nggak jauh dari pikiran. Selalu lari ke situ, jadi kan inti ke Tuhan, inti ke semua kan tentang keyakinan. Iya, keyakinan ya. Bahkan orang larungan pun juga gara-gara keyakinan. Iya, betul. Percuma, kalau dia nggak yakin gitu ya, karena keajaiban terjadi bagi mereka yang percaya kan. Betul, ya kita ke Tuhanan juga begitu. Iya, 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 iya. Jadi sekali lagi, kita menegaskan kepada teman-teman, terapi magnet rezekinya, dan nanti point of view-nya adalah tentang keselarasan pikiran. Begitu ya, Tanjung Budi ya. Oke, dan itu nanti ada materi menaikkan omset bisnis dengan kekuatan pikiran gitu ya. Itu berhubungan lagi dengan awal-awalnya. Iya, nanti kalau soal ini mungkin nanti kita siapkan testimoni lah ya. Iya. Kita siapkan testimoni nanti. Mungkin nanti Pak Heru atau siapa, karena dia bos besar, SPPU-nya banyak, gitu kan ya. Nanti bisa memberikan testimoni. Saya sendiri mungkin nanti juga bisa memberikan sedikit testimoni, kalau waktunya cukup, begitu kan ya. Nah, berdoa yang mudah dan selalu terjadi dengan cepat gitu. Tanjung Budi, nanti ada materi itu? Ada. Rahasia-rahasia agar ketika kita berdoa, bisa terjadi dengan mudah dan cepat. Nah, ini rasanya saya bicara di sini. Mesti datang kacaranya. Kalau dibilang sini, nanti orang yang datang kasihan. Iya, iya, iya. Nanti datang di copyrolas ya. Biar mereka tuh gini, datang. Nanti dibuka di copyrolas tanggal 2 Juni. Sekarang sudah ada pendaftar kurang lebihnya sekitar 30, ya. Nah, ini yang terakhir nanti tentang bimbingan meditasi kesadaran. Jadi nanti di sana ada praktik meditasi bersama ya di Budi, ya. Iya, betul. Seperti apa nanti teknisnya kan di Budi? Iya. Meditasi kesadaran itu bedanya apa dengan meditasi yang lainnya? Ini kan saya nggak bukain semua nih, karena nanti di sana saya bukainnya. Nah, tapi saya kasih gambaran besar aja. Meditasi kesadaran ini penting banget di saat kita di masa-masa sekarang ini. Keadaan orang sulit dan lain-lain itu penting banget. Jadi kalau sahabat penasaran, bagaimana untuk meditasi ya datang di acara itu. Karena gini ya, sekarang ini banyak sekali kan orang depresi, karena nggak punya uang, bisnisnya bangkrut, dan lain-lain. Jadi, saya juga, ya ini harusnya bersyukur juga, Pak. Nah, Endra sama tim Majeloso ngasih acara ini tanggal 2 Juni ini. Jadi, Anda yang memang sudah bingung nggak tahu nggak apa, datanglah. Nanti kita akan bantu di sana. Oke, siap. Nah, oke. Saya masuk soal aktifasi DNA leluhur. Iya. Ya kan? Itu harus menggunakan mahar nggak kan jeng Budi? Kalau untuk DNA leluhur dan lain-lain itu memang harus ada mahar. Karena saya tidak mau masuk ke dalam karmanya orang tadi. Sia-sia yang saya lakukan. Harus ada pertukaran energi. Iya, pertukaran energi. Bahasanya ya. Jadi, ibaratnya, Bapak beli pisau sama saya. Putus, lalu Bapak pisau itu gunakan untuk bunuh orang. Bahasa Bapak yang anggap, saya tidak ada hubungan. Karena Bapak beli barang itu. Jadi, dunia itu harus kayak gitu. Kalau nggak, Anda akan kotor dengan karma-karma orang lain. Misalnya, contohnya ada orang berbuat baik. Dia nggak tahu cara berbuat baik itu ada yang menyebabkan hasil tidak baik, ada berbuat baik yang menyebabkan hasil baik. Misalnya, ada keluarga nggak mampu. Dia bantu karena kasihan pengen jalan. Dia nggak kenal, dia bawa ke rumah. Dia kasih makan, dan lain-lain. Suatu saat tinggal selama berbulan-bulan, istrinya mulai nggak enak. Buang sampah sembarangan, tidur sembarangan. Mulai lagi keluar kata yang nggak enak. Tersinggunglah keluarga itu. Tiba-tiba saat tidur, dibunuhlah semua keluarga itu. Itulah perbuatan baik yang menimbulkan hasil tidak baik. Dan ini kan banyak terjadi di sekarang ini. Seperti itu. Jadi, sekarang berbuat baik itu baik menurut Anda. Belum tentu baik menurut orang lain. Oke, baik. Terbagi teman-teman di TikTok yang pada tanya tempatnya di mana. Nanti di Yogyakarta ya, teman-teman ya. Di Yogyakarta tempatnya di Kopirolas. WA aja di bio atau di deskripsi YouTube. Di Rosso ada ya. Nah, jadi DNA leluhur. Itu maksudnya gimana sih yang disebut dengan DNA leluhur? Oke, saya jelasin ya. DNA leluhur itu apa? Jadi, DNA leluhur ini berbeda dengan adanya arwah leluhur yang mendompleng. Itu beda jauh. Kalau arwah leluhur yang mendompleng, yang muncul dalam belakangan ini orang-orang spiritual, orang-orang dukun yang bilang, kamu diikuti leluhur ini, leluhur ini. Tapi, yang terjadi dalam kehidupan orang itu makin berlangsak. Bukannya seperti leluhurnya makin maju itu. Nah, itu bukan seperti itu. Jadi, saya nggak setuju leluhur yang nempel ke orang lain, ke cucungnya sendiri. Dia menggunakan cucungnya sebagai inang, buat dia mencapai jalan kesempurnaan dia, dia pulang sampah ditinggalin. Saya nggak setuju. Kalau saya ketemu kayak gitu kasus, saya pisahkan itu. Di aren, dia melalang buana bentayangan. Tapi, leluhurnya diselamatkan. Tetapi, DNA leluhurnya adalah sebenarnya ilmiah. Jadi, tubuh manusia itu terdiri dari atom. Atom itu terpecah tiga. Proton, neton, elektron. Itu terpecah lagi menjadi kuat. Nah, kuat ini adalah sebuah cahaya yang berputar. Dia bergabung semua membentuk kelompok yang disebut DNA dan RNA. Nah, beberapa peneliti di luar negeri, meneliti tentang adanya potensi besar di dalam kuat. Nah, saya menggunakan kemampuan batin untuk menyelidiki kuat ini apa. Akhirnya, saya menemukan. Ternyata, dalam kuat itu ada banyak rekaman tentang kehidupan leluhurnya, pengetahuan leluhurnya, darah turun-temurun ada dalam kuat itu. Nah, cuma beberapa profesor luar negeri bingung bagaimana cara membangkitkan kuat itu tadi. Nah, akhirnya ketemu sebuah cara dengan melemparkan energi besar atau listrik besar untuk menembak itu. Tapi, resikonya terjadi mutasi genetik. Jadi, itu yang resiko efeknya. Ternyata, setelah saya teritik berapa lama, saya menemukan bahwa kundal ini bisa merubah itu tanpa ada efek yang berbahaya. Tetapi, DNA leluhur dibukakan ketika tubuh orang itu punya potensi energi besar, jadi tidak merusak tatanan hidupnya ke depannya. Seperti itu. Agak lumit sedikit ya. Iya, iya, iya. Dan aktivasinya itu gambarannya seperti apa? Aktivasinya itu masuk ke dalam nadi. Jadi, saya mengalami itu nadi. Lalu, saya menembakkan energi besar ke dalam nadi tadi untuk mengubah struktur tangkaian dan DNA tadi dan membangkitkan beberapa energi yang ada dalam kuat satu. Ini mbaknya pakai apa itu? Kundalini. Pakai kundalini. Pakai kundalini. Kundalini itu ilmiah. Energi yang ada dalam tubuh manusia yang berasal dari tulang ekor. Oke, oke. Maksudnya gimana? Dari jarak jauh, kita itu gimana? Tidak. Sentuhan. Jadi, jangan salah. Tubuh manusia ini ada listrik. Semua ada. Jadi, ini ilmiah sebenarnya. Cuma bisa masuk ke non-ilmiah. Jadi, bagaimana mengubah karakter orang? Itu sampai sekarang kan sulit ditemukan bagaimana cara mengubah karakter orang. Tapi, di penelitian barat sudah ketemu dengan cara merubah DNA. Tusunan, struktur DNA. Nah, cuma mereka kan menggunakan reaksi dari energi besar, dari alat. Nah, itu biasanya menimbulkan efek hancurnya tembakan DNA lain. Jadi, kundalini adalah yang paling aman saat ini. Makanya banyak profesor datang nanya tentang ini. Terima kasih telah menonton!